Assalamualaikum sahabat beriman Nabi Muhammad SAW adalah tokoh penting dalam sejarah agama Islam Hingga saat ini umatnya di seluruh penjuru dunia mengagumi kisah Nabi Muhammad Beliau adalah suri taulad dan bagi umat muslim hingga saat ini dan hari akhir nanti Nabi Muhammad merupakan Nabi penutup menyempurna ajaran Allah SWT yang telah disampaikan oleh Nabi-Nabi sebelumnya Sebagai Nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad tak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia agribadah kepada Allah SWT Dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat Seperti Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan mujizat yang luar biasa dari Allah SWT Dan itu adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat muslim Selain wahyu dan mujizat, kisah Nabi Muhammad yang lain juga tidak kalah menarik untuk disimak Mulai dari kelahiran beliau hingga kisah meninggalnya kekasih dan utusan mulia Allah SWT ini Berikut ini kisah Nabi Muhammad yang penuh dengan hikmah dan semoga dapat menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari Namun sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar selalu dapat berita terbaru dari kami setiap minggunya Untuk bisa bermanfaat dan berbagi kebaikan untuk semua Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah Yaitu tahun dimana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah Ingin merobohkan kabah yang diperkirakan terjadi pada 12 Rabiul Awal Dengan kebesarannya Allah SWT menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil Untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit Kisah Nabi Muhammad ini terdapat di Al-Quran, Surat Al-Fil yang artinya pasukan gajah Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah dan dibesarkan sebagai anak yatim Karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah SAW lahir Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya Siti Aminah Lalu Nabi Muhammad kemudian dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib Namun Allah berkehendak lain, umur kakeknya pun juga hanya sebentar Setelah dua tahun dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul Yang kedelapan dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Talib Abu Talib dikenal dengan orang yang dermawan walaupun hidupnya fakir Atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya Hanya dengan keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.